Terima kasih, karena kita ada wajah baru yang berkumis kayak gadot kocok, berbaret kayak Tino Sidin. Alangkah baiknya kalau memperkenalkan diri namanya. Monggo, kami persilahkan. Nama saya Pak Sudri. Di samping itu yang saya tekuni terutama Ceketza. Jadi masalah Ceketza itu saya kira itu banyak nilainya identik sama lukisan yang ada. Entah realis, entah impresionis, entah after. Itu sama-sama identik sama Ceketza. Soalnya Ceketza juga membawa barometer yang sepadan dengan lukisan. Di samping itu saya tiap seminggu sekali atau dua kali saya itu menelusuri di pasar-pasar, ya pasar tradisional terutama. Ke Balen atau pasar mana wajah tumpang itu. Saya juga memberi pengertian sama orang-orang itu apa arti Ceketza itu. Kalau di sekilas, dia itu nilai Ceketza itu seperti di potret. Pemapa saya seket, dia itu bilang jangan gerak itu di potret. Padahal tidak. Selama saya menggeluti itu di pasar-pasar, terutama dia itu tahun bertahun mengerti apa arti Ceketza itu. Ini orang awam ya. Jadi orang yang pasar jeninya terbatas lah. Ya itu pengalaman saya yang di lapangan. Saya kira cukup sekian aja. Ya, terima kasih para penonton dawa TV yang kami melihatkan. Tolong Pak Ceketza itu dihadapkan ke sana. Nah, duduk aja. Zaman tetap duduk. Nah, gitu ya. Itu namanya sket ya. Oleh karena itu, beliau itu kemana-mana. Selalu bawa potret ya. Potret hitam. Lalu... Bentar, bentar. Satunya, satunya. Udah, udah. Itu aja. Udah cukup, udah cukup. Itu yang penting adalah Badan Pak Drini yang memperkuat juga masalah Ini-ini ya. Namanya sket juga ya. Dan wajah saya Di sket beliau itu sejak saya masih muda. Sampai sekarang tua ya di sket dan di sket. Bahkan Anda pernah mengenal ya yang namanya perangko. Sekarang surat mengurat sudah jarang. Perangko yang namanya bongkarno. Gambar bongkarno. Umumnya adalah sket-sket karya lukis. Dan itu digandrungi, Dikoleksi oleh para kolektor-kolektor. Sangat hebat gak nilai karya lukis. Untuk kepentingan seni secara umum. Ini namanya sket ya. Ini sulit loh. Kelihatannya seperti ini. Tapi sulit. Bongkarno. Nah, para penonton nama dia. Ini... Masih ada masalah tentang lukis. Dan harapan-harapan. Ini... Dari jenengan dulu. Harapan jenengan pada... Dunia seniman lukis. Itu apa? Untuk melanyakan datang. Monggo. Terima kasih. Tentu saja. Proses pendidikan. Atau perekrutan seniman-seniman. Tentunya seniman-seniman muda yang kenuh bakar. Ini... Di Malang. Itu... Sangat-sangat bagus. Dan bibitnya juga banyak sekali. Entah mungkin dulu. Dari zaman sejarahnya itu. Ada empu-empu yang... Ada empu agastio. Ada pelukis-pelukisnya juga. Itu berkelanjutan. Hingga sekarang. Sehingga... Malang itu... Bisa dikatakan sebagai... Salah satu... Kota... Seni... Basis seni... Yang terkemuka di Indonesia. Jadi di sini... Tentunya iklim yang semacam ini... Harus kita sambut dengan baik sekali. Salah satunya contohnya ini adalah... Kalau senimannya sudah sangat... Sangat rajin. Sangat giat. Penuh dengan semangat. Itu... Di sini... Hotel... Ijen Nirwana Suite itu... Memberikan... Fasilitas. Dan beberapa hotel yang lain dulu juga... Kami sudah pernah beberapa kali pameran di hotel. Ini adalah salah satu... Tanggapan... Salah satu... Hal yang real... Yang diberikan... Atau disumbangkan pada dunia kesenimanan ini. Sehingga apa... Seni... Yang sebagai... Yang memiliki tiga... Tiga matra ya... Pencipta... Karya seni... Dan pengamat... Itu... Akhirnya... Terwujud... Tanpa... Tiga... Tidak... Kalau misalkan... Cuma dua saja... Atau satu saja... Itu belum bisa dikatakan sebagai karya seni. Harus ada... Tiga ini... Yaitu... Seniman... Karya seni... Dan... Pengamat... Atau... Apresiator... Ya... Para penonton... Yang kami muliakan... Memang untuk... Melukis itu... Belajar kadang-kadang formal... Ada artinya keperluan tinggi... Seni rupa... Kadang-kadang belajar langsung kepada... Ahli lukis... Dan kebetulan... Pak Sudri ini... Pernah belajar di... Seorang pelukis yang terkenal... Koleksinya... Bung Karno... Yaitu... Mendiang Pak Indra Gunawan ya... Pada waktu itu... Pada waktu... Beliau melukis... Gede... Ukurannya sekitar... Tiga meter... Kari seratus... Delapan meter... Beliau itu nungguin di sana... Karena berapa... Berapa tahun Pak Setri? Hampir dua tahun... Hampir dua tahun... Sekolah di Indra Gunawan... Di Bandung sana... Kok kebetulan... Loh lukisan itu... Sekarang ada di rumah saya... Yang membawa beliau juga... Dan saya membelinya itu... Enggak sengaja... Kenapa enggak sengaja? Ada orang dari Bali... Membawa... Blombong... Kira-kira ada dua meter gitu... Ke rumah... Saya pikir... Bawa apa... Itu bawa apa... Pak... Saya punya lukisan... Mau membeli apa... Enggak tahu... Saya enggak tahu... Lukisan Indra Gunawan itu... Anu... Ekspresionis ya... Jadi... Bukan naturalis... Jadi... Uang itu... Modelnya... Enggak kayak uang... Aneh gitu loh... Tapi justru... Nilainya tinggi... Karena karakter itu... Loh... Sekarang ini... Ada di rumah saya... Saya tidak menduga... Sama sekali... Kalau memilih itu... Karena apa? Karena cinta kasih... Hukum cinta kasih itu... Bukan main hebatnya ya... Bahkan di sini nanti... Ada... Ada pulukis... Gambarnya Ibu Terisya... Waduh... Nanti... Dalam... Segmen setelah ini... Beliau yang melukis... Akan kita... Tampilkan juga... Karena... Begitu melihat... Sosok lukisan... Karya... Tangan beliau... Sudah melihat... Seorang wanita suci... Seorang wanita yang mulia... Seorang wanita... Toladan... Ah... Mohon maaf para penonton... Saya sudah... Kalau sudah gini... Sudah hanyut... Dalam satu... Hampir nangis saya ya... Para penonton... Dalam hati yang kami meliakan... Saya masih akan kembali ke Simba... Mbah... Ini... Samban... Setelah ini... Kira-kira ada kelanjutan... Program apa Mbah? Terima kasih... Terima kasih... Romo Jati Kusumo... Kami tetap berusaha keras... Untuk menemui target... Setahun 4 kali penyelenggaraan... Walaupun selama ini kita... Mengadakan pameran lukisan itu... Dengan biaya... Suat daya para peserta sendiri... Dalam kesempatan ini... Saya mengimbau... Ada... Perhatian khusus... Dari pemerintah Kota Malang... Karena kami juga... Turut... Berkontribusi... Pada nama Kota Malang... Kemudian juga... Ya... Kami... Harapkan dari pihak... Pihak hotel... Yang kami... Ingin... Menggalang kerjasama itu... Kalau bisa itu... Mohon... Jangan orientasinya ke bisnis murni saja... Tapi di Malang ini banyak seni budayawan... Yang perlu untuk... Diwadai... Ditempatkan di hotel... Hotel Bapak... Yang terhormat... Begitu... Terus... Dari pemerintah juga... Khususnya Wali Kota Malang... Agar lebih memperhatikan... Melirik betul-betul... Ke dunia seni budaya... Khususnya seni lukisan... Karena kita punya... Apa... Nama Kota Malang itu... Sudah dikenal... Seperti... Mastru... Pak Karya Kumpul... Pak Kumpul itu... Sudah mendunia... Pemerintah Kota Malang... Khususnya Wali Kota Malang... Bapak... Suyit... Buk... Sudi Haji... Bisa berkenan... Lebih memperhatikan... Ada dunia yang... Tidak kalah... Dari... Seni budaya lain... Terutama juga... Pegalaran-pegelaran yang lainnya... Yang lebih... Diperhatikan juga... Karena kita juga turut... Mengharumkan Kota Malang... Kota Malang pada khususnya... Saya kira mungkin... Saya tetap akan... Terus bergerak... Selama daerah seni... Masih... Berada di dalam... Tubuh... Dan saya masih... Bisa berkiprah... Sekali lagi... Mohon dukungannya... Terima kasih dari saya... Untuk seperti itu... Nah... Terima kasih para penonton... Damat TV yang kami muliakan... Sekali lagi... Dan sekaligus... Mumpung ingat ini... Kita hari ini... Dari khususnya... Alumni Fakultas Ekonomi... Universitas Brawijaya... Kemarin itu... Tadi... Teman saya... Si... Pria Anggoto... Mendapat panggilan oleh... Sangma... Hidup... Kami semua... Keluarga besar... Damat TV... Dan para siniman... Mengucapkan... Selamat jalan... Semoga... Diampuni... Segala... Dosa... Kekilapan dan kekurangannya... Dalam kesempatan ini... Para penonton... Damat TV yang kami muliakan... Memang kita masih... Akan... Terus... Menerus... Mengoreng... Sekali lagi... Saya ingatkan... Tadi sudah diperingatkan... Bahwa... Betapa... Hebatnya... Pengaruh... Langsung... Ataupun tidak langsung... Sebuah... Karya seni lukis... Kepada manusia... Apabila manusia itu... Setiap rumah... Ada karya lukis... Yang disenanginya... Kalau bisa... Mesti harus karya lukis... Yang kira-kira itu... Akan membawa keluarga... Kepada anak-anak itu... Untuk... Gambaran hidup masa depannya... Karena apa... Tadi sudah dijelaskan... Secara tidak langsung... Karya lukis... Yang mempunyai nilai dan makna yang tinggi... Adalah menanamkan budi pekerti... Sekali lagi... Budi pekerti... Karena... Mengingat secara formal... Pelajaran budi pekerti... Di sekolah itu tidak ada... Sudah tidak ada... Tetapi kami yakin... Kalau misalnya... Ada ekstrak kulikuler... Dari sekolah rakyat... Sekolah dasar... Sampai SMP... Minimal ada pelajaran... Seni lukis... Mengundang para pelukis... Untuk memberi bimbingan... Kepada mereka... Mereka itu secara tidak langsung... Hatinya itu akan menjadi lembut... Akan menjadi lembut... Misalnya... Kalau dulu biasanya... Belajar pertama... Melukis apa? Melukis mentok... Kenapa kalau mentok? Karena gampang... Gambar telur... Gini... Terus disini... Kasih kepala... Kasih cucuk... Sini ekor... Sudah menjadi itu... Tapi kelihatannya sepele... Tapi dengan... Perasaan yang halus... Ketemunya satu titik... Potelot ke titik... Selanjutnya... Supaya menjadi kesatuan... Yang indah... Itulah perasaan... Jadi bapak guru... Ibu guru... Undanglah... Para pelukis... Pelukis di kota Malang ini... Yang kebetulan di Malang... Atau luar Malang... Untuk memberi pelajaran... Seni lukis... Kepada anak-anak... Tingkat sekolah dasar... Tingkat sekolah menengah... Supaya budi pekertinya... Terarah sejawa... Jangan kemana-mana... Masih di depan... Jejak kicati... Karena nanti akan kita undang... Pembicara-pembicara yang sangat valid... Terima kasih... Terima kasih... Terima kasih... Terima kasih... Terima kasih... Terima kasih...